Intro Puji nama Tuhan, di dalam bulan kasih ini, selalu saya katakan Februari adalah bulan kasih, mari kita merenungkan salah satu dimensi kasih, yaitu yang saya sebut kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang tidak binasa yang kekal. Wow, mungkin ada yang bertanya, Pastor saya mengasihi kalau saya lagi enak moodnya. Saya mengasihi kalau saya hitung-hitung berkorbannya bisa saya perhitungkan. Tapi kalau di luar kemampuan saya, saya tidak bisa berkorban lagi. Mari kita renungkan satu ayat firman Tuhan, supaya kita bisa melihat bagaimana kasih Allah, yaitu Efesos 6.24. Kasih karunia yang menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi apa maknanya kasih yang tidak binasa? Yaitu memiliki kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Amen? Segala sesuatu binasa, tetapi hanya Allah yang tetap kekal selama-lamanya. Karena terkoneksilah dengan kasih Allah, saudara. Sehingga kasih kita kepada orang lain tetap mengalir dengan deras, mengalir dengan baik. Dan lihatlah, kuasa yang terbesar dalam kehidupan ini adalah kasih. Amen? Bahasa yang terindah dalam kehidupan ini adalah kasih. Tapi bukan berarti bahwa kita selalu senyum, kita selalu iakan apa yang orang lain minta. Tidak. Karena di dalam kasih ada disiplin. Oh, di dalam kasih ada teguran. Di dalam kasih ada yang namanya batasan-batasan dan peraturan. Justru di situlah kita akan mengerti bagaimana kasih mengatur segala-galanya. Inilah bulan kasih. Mari kita menikmati kasih Allah. Amen. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.